Intro 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 Hi guys Now you like Subscribe Like, Comment, dan Share C Pencet tombol Mace Assalamualaikum gamers Jumpa lagi dengan saya Prabu Semi dalam channel Prabu Semi, Salam Pajajaran Alhamdulillah guys Kita bisa bertemu lagi Pada kesempatan hari ini Di Senin siang hari ini Saya Record video ini Ya Sekitar pukul 10 Waktu Indonesia bagian Barat Alhamdulillah Kita masih Lancar Puasanya Mudah-mudahan Bisa terus bertahan Sampai Berbuka Dan insya Allah Juga Kita bisa Berpuasa Sampai dengan hari Kemenangan nanti Full Sebulan penuh Amin Bagaimana dengan Puasa sahabat gamers Lainnya Insya Allah Masih full ya Amin Oke guys Pada kesempatan Video kali ini Kita Akan Membahas Kita akan Mereview Dua Commander Cavalry Yang Baru Akhirnya Tiba saatnya Juga Muncul Commander Cavalry Yang baru Setelah generasi terakhir Adalah Siapa namanya William Dan Ah iya Lupa Satu lagi Namanya Candra Gupta Setelah generasi terakhir Adalah Candra Gupta Dan William Sekarang Muncul Commander baru Cavalry Yaitu Jud Wiga Dan Xiang Yu Oke Kita lihat Seperti apakah mereka Langsung saja Kita review Nah guys Kita langsung lihat Seperti apa penampakan Daripada Jud Wiga Dan Xiang Yu Ini dia Jud Wiga Dan ini Dia adalah Xiang Yu Tampaknya Jud Wiga Masih bisu ya guys Jud Wiga masih bisu Itu belum ada suaranya Xiang Yu sudah tampak Dan dia terlihat gaga ya Setelah kita melihat Dia tampak gaga Dengan 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 Shud Kemudian Tua Zeno Bia Dan Teodora Tua Terakhir adalah Tua 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 Commander Cavalry Garrison pertama ya guys karena sebelumnya belum ada Commander Cavalry Garrison dan Jadwiga ini adalah pertama Jadwiga ini sendiri berasal dari Polandia kalau kalian lihat dia punya biodata, Jadwiga memang berasal dari Polandia oke, kita langsung review dari skill pertama memberikan damage langsung ke target saat ini damage factor 900 maksimal 1500 dan pasukan yang dipimpin oleh kemainan ini memberikan 5% peningkatan damage selama 3 detik dengan maksimal 20%, wah ini sih jelas sakit ya bonus damage 20% ya kan selama 3 detik dan faktor damage langsung 1500 oke, skill 1 untuk seorang Garrison sangat sehat worth it ya karena dia memberikan damage langsung 500 dan bonus damage 20% selama 3 detik oke, skill kedua saat di peta unit Cavalry dapat 2% peningkatan pertahanan maksimal 10% dan 5% peningkatan kecepatan berjalan maksimal 15% jadi ketika dia berada di peta ketika dia berada di peta dia mendapatkan peningkatan pertahanan 10% dan meningkatkan kecepatan berjalan 15% tetapi ketika memimpin Garrison tetapi ketika memimpin Garrison benteng atau kota aku sendiri unit Cavalry dapat 4% peningkatan pertahanan dan 4% peningkatan kesehatan artinya pertahanan mendapatkan bonus 20% peningkatan dan kesehatan atau HP 20% artinya artinya Jack Wiga ini memang sangat-sangat cocok ditempatkan sebagai garisan ya kan baik itu garisan kotak atau city kita dan bangunan atau flag tetapi kalau melihat melihat lebih detail lebih cocok sepertinya ini kita taruh di bangunan dan flag terimbang kota tetapi bagi pemain Cavalry apapun pilihannya sih saya rasa tidak masalah tetapi kalau kita melihat memang ini yang terbaik ini kita tempatkan dia di bangunan atau bendera karena sebagai penjaga bangunan atau bendera dia mendapatkan bonus pertahanan peningkatan 20% dan HP 20% ini luar biasa oke kita lanjut ke skill ketiga skill damage diterima turun 2% jadi dia mendapat reduksi damage skill diterima jadi skill damage diterima turun 2% maksimal 10% saat memimpin variation banding pertahanan kota sendiri unit Cavalry memberi 1% peningkatan damage ke pemana oke berarti damage ke pemana meningkat maksimal 5% nah berarti dengan kata lain ini lilit tampaknya lilit tampaknya lilit tampaknya ingin menjadikan si jatiga ini sebagai counter daripada libur ke desa karena kita lihat sendiri unit Cavalry memberi 1% peningkatan damage ke pemana jadi saat memimpin garrison band yang pertahanan atau kota sendiri jadi ketika jatiga ini kita taruh kita plot sebagai leader flag atau leader bangunan atau leader kota ketika kita direli oleh komender archer seperti ini Bukat Nesar dan sejenisnya itu akan memberikan damage peningkatan sampai dengan maksimal 5% ya kan tetapi menerima 5% peningkatan damage dari infantry tetapi ketika kita jaga bangunan ketika kita jaga bendera atau kita jaga kota tetapi kalau yang rally kita adalah unit infantry atau komender infantry seperti Guanyu Leonidas atau Alec dan Harald kita mendapatkan 5% peningkatan damage nah ini ya kan tuh artinya kita harus hati-hati kalau misalkan yang rally adalah komender infantry karena damage kita meningkat 5% yang diterima ya ya kan skill damage diterima turun 2% saat memimpin garrison artinya reduksi damage skill diterima kan kita artinya menerima reduksi damage skill maksimal 10% ya kan nah saat pemimpin garrison banding pertahanan kota sendiri unit kapuleri memberi 1% peningkatan damage kemana artinya kalau yang rally kita adalah komender acer kita bisa meningkatkan damage ke pemanah maksimal 5% nah tetapi kalau yang nyerang kita adalah infantry tapi menerima 5% peningkatan damage dari infantry yang tadinya kita mendapatkan damage skill turun sampai dengan 10% karena yang nyerang adalah infantry akhirnya kita coba turun 5% bukan lagi 10% karena tapi menerima 5% peningkatan damage dari infantry seperti itu tetap untung sih tetap untung cuman bedanya kalau yang nyerang adalah infantry yang tadinya skill kita turun sampai dengan 10% hanya bisa turun sampai dengan 5% karena dia menerima 5% peningkatan damage dari infantry guys ini skill ketiga oke skill keempat pasukan yang dipimpin oleh komendan ini mendapatkan 2% peningkatan skill damage maksimal 10% saat mereka menerima skill damage mereka mendapatkan 10 rate per detik selama 3 detik oke berarti maksimal ada 50 ya kan efek ini bisa dipicu paling banyak sekali setiap 8 detik artinya ketika pasukan yang dipimpin oleh kemampuan ini mendapatkan pasukan yang dipimpin oleh kemampuan ini mendapatkan maksimal 10% peningkatan skill damage saat si jatiga mendapatkan skill damage mereka mendapatkan pemulihan lagi 10 per 3 detik atau maksimal 50 guys npeg ini bisa dipicu paling banyak sekali setiap 8 detik oke lanjut ke skill expertise pasukan yang dipimpin oleh kemampuan ini memberikan 10% peningkatan damage ke pasukan rally saat skill aktif digunakan damage yang diterima turun sebesar 10% selama 4 detik oke jadi ketika kita bendera kita bangunan kita kota kita dipimpin oleh Jatiga dia memberikan 10% peningkatan damage ke pasukan rally nah saat skill aktif digunakan damage yang diterima turun sebesar 10% selama 4 detik artinya ketika skill aktif nya nyala damage yang diterima turun sebesar 10% selama 4 detik nah oke guys kalau seperti ini sudah fix ya kalau seperti ini sudah fix bahwa Jatiga ini sangat cocok sebagai commander garrison dan memang terliwit membuat untuk itu jadi dia ini bisa untuk jaga kota jaga bangunan maupun jaga bandera tapi kalau dari saya sih ini commander worth it untuk dimiliki apalagi para pemain capillary dan jadikanlah dia sebagai leader di fanplate maupun di main bangunan ini sepertinya akan menjadi sesuatu hal yang menarik terutama bagi Nebuchadnezzar dan nanti kita akan coba lihat bagaimana dengan Ziluria apakah juga akan kalah dengan Jatiga kita nantikan untuk review selanjutnya guys oke ini review sedikit dari saya mengenai commander Jatiga oke kita langsung masuk ke commander berikutnya Xiang Yu guys Xiang Yu Xiang Yu memiliki talent cavalry comparing skill oke Xiang Yu memiliki talent cavalry comparing skill kita langsung review skill pertamanya memberikan damage langsung ke hingga 3 target dalam area kerucut hadap depan damage factor 900 damage yang diberikan ke tiap target diturunkan sebesar 25% untuk tiap target tambahan target yang berhasil dikenai juga mengalami 10% penurunan pertahanan selama 3 detik oke guys berarti Xiang Yu ini adalah commander kapolari AOE 3 target dalam area kerucut ada demand factor 900 maksimal 1700 damage yang diberikan ke tiap target diturunkan sebesar 25% untuk setiap target tambahan dan target yang berhasil dikenai juga mengalami penurunan pertahanan maksimal 30% selama 3 detik ini sih gak main-main lumayan 30% penurunan pertahanan selama 3 detik oke skill kedua unit kapolari yang dipimpin komenen ini dapat 20% peningkatan serangan maksimal 40% bonus attack kapolari 40% bonus kecepatan berjalan 15% maksimal saat diserang mereka punya 20% jadi ketika diserang dia punya peluang 20% untuk meningkatkan lagi kecepatan berjalan kapolarinya maksimal sampai dengan 25% selama 3 detik efek ini bisa dipicu sekali 5 detik jadi gini guys jadi si siangyu ini ketika diserang ketika diserang ya kan dia bisa lari makin kencang guys dia bisa lari makin kencang ya kan unit kapolari yang dipimpin kominder ini dapat 20% maksimal 40% peningkatan serangan dan 3% peningkatan kecepatan berjalan maksimal 100% saat diserang mereka punya 20% peluang dapat 5% kecepatan berjalan 3 detik maksimal 2% berjalan 3 detik efek ini bisa dipicu sekali tiap 5 detik artinya ketika si siangyu ini diserang dia akan sama musuh itu dia punya peluang 20% untuk semakin meningkatkan kecepatan berjalannya yang tadinya sudah dia berjalan dapat bonus 50% dia bisa lagi meningkat sampai dengan 40% ya kan tapi peluangnya 20% tapi peluang-peluang untuk bisa mencapai bonus kecepatan berjalan sampai dengan 40% 15 tambah 25 itu peluangnya cuma 20% dari 100% peluang agak realistis maksudnya worth it masuk akal efek ini bisa dipicu sekali tiap 5 detik kemudian saat menyerang benteng pertahanan atau kota gubernur pasukan yang dipimpin oleh komedit ini dapat 1% peningkatan damage maksimal 5% dan serangan normal punya 10% peluang beri damage langsung tambahan damage faktor 200 maksimal 400 yang bisa dipicu sekali tiap detik artinya ketika kita menyerang benteng pertahanan kota atau gubernur entah itu bangunan entah itu bendera entah itu kota kita dapat bonus damage 5% dan punya peluang 10% untuk memberikan damage tambahan maksimal 400 dan bisa dipicu sekali setiap 2 detik oke skill keempat saat dipeta biaya skill aktif diturunkan sebesar 10 ragi maksimal 50 ragi setelah menggunakan skill aktif pasukan yang dipimpin oleh kemainan ini akan mendapatkan 1 stack damage capillary plus 1% ya bonus damage itu adalah maksimal 5% oke jadi ketika skill aktif nyala kemainan ini mendapatkan 1 stack damage capillary plus 1% maksimal 5% dan kecepatan berjalan minus 10 dan kecepatan berjalan minus 10% selama 10 detik oke jadi ketika dia dipeta itu raginya itu diturunkan reduksi persyaratan ragi itu diturunkan maksimal sampai 50 reduksi persyaratan ragi diturunkan maksimal sampai 50 ya untuk skill aktif ya nah ketika skillnya aktif pasukan yang dibimit oleh kemainan ini akan mendapatkan 1 stack damage capillary plus 1 damage plus 1 maksimal plus 5 tetapi kecepatan berjalan menurun 10% dalam 10 detik status cut akan dipeluhi lagi jika mereka dikepung efek ini bisa stack up hingga 6x2 berarti kalau misalkan dia dikepung ini lebih lebih apa lebih meningkatkan lebih meningkatkan kenapa lebih meningkatkan stacknya kalau dikepung ya stack akan dikepung mulai lagi jika mereka dikepung efek ini bisa stack up hingga 6x itu ya guys kemudian lanjut ke skill expertise nya pasukan yang dipimpin oleh komedian ini memberikan ekstra 10% skill demand saat pasukan telah mendapatkan light buff selama lebih dari 1 giliran skill demand mereka akan meningkat 10% selama 3 detik efek ini bisa dipicu sekali setiap 5 detik oke setelah kita melihat skill nya si Xiangyu kalau menurut saya menurut pendapat saya Xiangyu ini selain bisa digunakan untuk battle fit tampaknya dia lebih ganas sebagai rally coba kita lihat lagi disini memberikan damage langsung ke hingga 3 target dalam area kerujuan ke depan oke ini yang apa namanya cavalry ini juga ya apa ya cavalry ya ini skill cavalry ya ini yang conquering nih conquering dia ada 1 skill conquering dia ada 1 skill jadi kalau menurut saya Xiangyu ini memang sakit untuk battle field dan dia juga bagus untuk rally kalau menurut saya saya lebih condong menggunakan Xiangyu ini untuk rally kota ketimbang battle field tapi kita lihat tapi kita lihat untuk battle field juga tampaknya dia sakit aku rasa mungkin 50-50 kali ya untuk battle field juga oke untuk rally field juga oke cuman memang dia mumpuni kalau kita melihat skill mumpuni karena disini faktor domain langsung 1.300 1.300 pengurangan defense sampai dengan 30% coba bayangkan yang ini yang ini juga oke digunakan sebagai metal fit maupun rally antara rally kota antara rally bandera ataupun rally bangunan ya tapi kita bisa lihat kita bisa lihat bagaimana bagaimana review-nya ke depan ketika sudah ada yang bisa ekspertise kita bisa lihat lagi tetapi untuk dua commander ini baik tiap tiga wapun Xiangyu ini commander sangat-sangat portif untuk dimiliki oleh para pemain rally baik itu yang pre-cupline atau spender ataupun high spender khusus untuk yat tiga memang ini cocok untuk garisan dia memang sangat-sangat cocok untuk garisan dia bisa kita pasangkan dengan saladin ya kan yat tiga ini saya rasa cocok kita pasangkan dengan saladin sebagai defense leader flag maupun bangunan atau kota untuk Xiangyu ini tampaknya kalau untuk rally mungkin akan maksimal ketika dilihatkan dengan bengiskan ini Xiangyu bengiskan sepertinya patut kita coba untuk rally kita menggunakan Xiangyu bengiskan mungkin patut dicoba atau mungkin ketika kita mau battle Xiangyu juga kayaknya bisa dipasangkan dengan commander yang tebal berarti itu seperti saladin takedah ya mungkin diantara itu kita lihat mana yang paling pas untuk menjadi pasangan Xiangyu saladin atau takedah ketika di battle fit dan untuk rally saya rasa bengiskan oke guys demikian review commander kavalry terbaru yang baru saja rilis di game kesayangan kita rest of kingdom semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat sekali lagi ini review murni menurut pendapat saya ya ini murni menurut pendapat saya pendapat-pendapat yang lain pun juga saya bebaskan kita bisa sama-sama memberikan masukan memberikan informasi memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi sahabat gamers Christ of Kingdom dimanapun kalian berada oke guys terima kasih karena selalu setia menonton setiap video saya atau video saya yang terbaru ini terima kasih juga sudah menonton sampai habis selesai dan terima kasih juga selalu mendukung channel Prabu Sebi sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum Salam Pajajaran selamat menikmati